Sudah setahun pasca tragedi Longsor, para korban yang selamat masih menempati tebak pengungsian. Janji pemerintah yang akan merelokasi ke tempat yang lebih aman juga belum terrealisasi hingga saat ini. Para korban pun juga mulai tidak betah di tempat pengungsian. Widi Cayono, camat Ngetos, mengatakan, pemerintah daerah hingga saat ini masih mengupayakan relokasi bagi korban Longsor, Selopuro. Selain itu, juga berkoordinasi dengan pihak pusat. Sebab anggaran sebagian dari pusat. Pemerintah akan membangun 48 rumah di lokasi yang telah ditentukan, yaitu tanah perutani yang ada di desa yang sama. Pada tanggal 28 Januari, kita sudah mengadakan rapat koordinasi di ruang rapat Pasegda, bersama dengan Pasegda, juga Pabeda, BPPD, dengan BPKAD, kemudian juga dengan Perhutani, dengan BPM. Terkait dengan rencana relokasi warga terdampak Soro, Selopuro. Untuk kita tahu bahwa memang direncanakan atau direlokasi di tanah milik perutani, untuk tindak lanjutnya nanti akan melalui pendanaan sering antara BNPB, jadi dari dana pemerintah pusat dan juga dari pemerintah daerah. Ini untuk tindak lanjutnya nanti akan lebih lanjut. Dan juga kemarin hari Rabu, tanggal 2 Februari, kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Bidang Kedaruratan, BPBD, Kepala BNPB, menanyakan tentang perkembangan rencana relokasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Warga mendesak agar segera ada kejelasan terkait rencana relokasi tersebut. Hal itu agar warga bisa kembali beraktivitas serta mampu bangkit dari kondisi saat ini. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk.